Renungan Harian Suara Alpha Omega, hari Kamis 17 Oktober 2024, 1 Korintus 5 ayat 6. Kemegahanmu tidak baik, tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghamiri seluruh adonan. Paulus mengingatkan dengan keras jemaat di Korintus tentang bahaya percabulan. Analogi ragi dipakai oleh Paulus untuk memperingatkan bahwa sekecil apapun percabulan yang telah terjadi di dalam jemaat, tetapi apabila itu dibiarkan, maka itu akan merusak seluruhnya. Paulus heran dengan sikap jemaat di Korintus yang seharusnya berduka cita atas percabulan yang terjadi, namun sebaliknya mereka justru terkesan mendiamkan dan tidak mengambil tindakan tegas terhadap pelaku. Tindakan pembiaran ini justru akan menimbulkan bahaya yang lebih dahsyat, tidak hanya bagi si pelaku, tetapi juga bagi seluruh jemaat. Paulus menegaskan bahwa pendisiplinan yang dilakukan kepada pelaku percabulan adalah untuk kebaikan orang itu sendiri, yaitu agar orang tersebut bertobat dan rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Sebaliknya, apabila tidak dilakukan tindakan tegas terhadap pelaku percabulan, maka baik tubuh dan rohnya akan binasa, dan dosa tersebut akan menjalar kepada lebih banyak orang lagi. Peringatan Paulus ini berlaku juga bagi kita, jemaat Tuhan pada masa ini. Apabila kita sebagai umat Tuhan mengetahui ada teman, sahabat, keluarga, jemaat yang melakukan percabulan, tegurlah dengan kasih, jangan didiamkan, apalagi diceritakan kemana-mana. Layani orang tersebut dengan kasih, agar ia kembali kepada Tuhan. Mari kita berdoa, Tuhan Yesus, kami menyerahkan tubuh jiwa dan roh kami ke dalam tanganmu. Ampunilah segala dosa kami, dan mampukanlah kami untuk hidup benar di hadapanmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih.